Jago kedua jilip 6. Saat itu si kusir kereta yang telah dapat menenteramkan semangatnya tampak mengeluarkan sebuah bungkusan dari sakunya. Hati-hati ia jalan berindap-indap menuju ke meja dekat pembaringan sambil matanya kelelak lilih seperti kucing mau mencuri dendeng majikannya. Sesampainya ia membuka teko yang berisi teh panas yang diletakkan di meja oleh pelayan tadi, segera tangannya yang menggigil membuka bungkusannya yang ternyata berisi bubuk berwarna putih. Dengan tangannya yang gemetaran ia cepat-cepat masukkan bubuk tersebut ke dalam teko, tapi karena getaran tangannya ini ada sebagian kecil bubukan putih yang tak masuk dan terciprat ke meja. Gugup sekali dengan ujung tangan bajunya si kusir kereta terburu-buru menyekanya dan menghamburkan ke bawah meja. HHM menggerendeng si Jago kedua dalam hatinya sendiri. Bertepatan itu ia kembali mendengar dua pasang langkah kaki yang jalan berindap-indap lagi-lagi menghampiri ke arah kamar. Agaknya cerita di situ bakal bertambah ramai. Dari atas tanpa berkedip ia terus saksikan perbuatan kusir kereta yang berhati culas ini. Untuk leganya selesai dengan perbuatannya si kusir merasa selamat tak ada orang yang melihatnya. Mengetahui perbuatannya tak berakalan kepergok lagi sikapnya mulai jadi tenang. Ia masukkan kembali bekas bungkus tersebut ke dalam sakunya. Kemudian perlahan-lahan ia putar tubuh berbalik menuju ke pintu. Mendadak saja pintu itu terbuka didorong dari luar dan dua buah kepala nongol memeriksa ke dalam. Hai, siapa itu membentak si kusir kereta dengan terkejut hingga ia turut-surut ke belakang. Oh, kami menyahut suara si Pate Sambil cengar-cengir tertawa. Kusir kereta itu berdehem dan mencoba menenteramkan semangat. Lalu ia paksakan unjuk rumen muka keren. Ada apa ia berkata, suaranya agak sember dan gugup tapi tidak terasa oleh kedua orang yang bukan lain dari si Pate dan si Siako tadi. Eh, kami. Eh, kami hanya ingin menanyakan masakan akan apalagi yang dipesan oleh Hujin untuk santapan malamnya sebentar, cepat menyambung pelayan setengah tua yang dikenal Tiang Yang sebagai Siako dari anggota komplotan yang hendak kerjain sinyonya. Ya, tapi lain kali ketuk dulu pintu sebelum masuk, jangan semelarang dorong dan masuk saja suara si kusir kereta parau. Tentu, kami tidak berani. Kami tidak berani lagi, tentu nanti tidak akan berbuat demikian lagi, Pate mengangguk-angguk sebagai pertanda minta maaf. Ya, sudahlah nyonya sedang mandi sekarang. Jika tak perlu engkau berdua tak usah datang lagi. Biar nanti aku yang panggil, bikin kaget orang saja si kusir batuk-batuk. Kedua pelayan berulang-ulang mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mengeluarkan pernyataan tak berberani. Marilah kita keluar cepat, kita tunggu saja nyonya di bawah dan nantikan pesanan selanjutnya. Kusir kereta itu menepuk-nepuk dan mendorong bunda kedua orang perlahan-lahan agar berbalik. Kemudian orangnya pun turut keluar sambil merapatkan kuat-kuat pintu kamar. Diam-diam tiang yang memaki dalam hati. Setelah memperhatikan sesaat letak keadaan kamar di sebelah seksama ia melompat turun. Sebagai seorang jago tak sukarlah ia untuk hinggap sampai di tanah tanpa mengeluarkan suara keras-keras. Sebat sekali ia membuka pintu kamarnya sedikit dan dari sela-selanya melihat kejadian di luar dan keadaan yang telah terjadi. Ia masih sempat melihat punggung ketiga orang menuruni tangga ke bawah. Ketika sampai keundakan terakhir bertepatan itu sinyonya bekas istri Tiakaan Amarhum yang telah selesai mandi bersomplokan dengan mereka dan niat naik ke atas menuju kamarnya. Hidangan segera akan disiapkan begitu nyonya selesai dandan dan turun ke bawah, orang tua yang dipanggil si Eko oleh temannya menyapa lebih dahulu di tangga. Ya, segera aku akan turun. Aku mau nyisir dulu, sinyonya mengangguk sambil mulai menaiki tangga loteng. Baru beberapa langkah ia telah berpaling lagi ke bawah dan berkata. Tolong Toa Cui ini diperlukan pula makanannya. Sediakan di meja lain. Kasih apa yang ia mau pesan. Kedua pelayan menoleh sambil mengiakan. Terima kasih, Hujin. Toa Cui merangkap sepasang tangannya menyaut. Setengah berlarin Tio Hujin segera menaiki tangga-tangga itu kembali. Masih sempat telinga tiang yang mendengar suara si Eko mengumpah kepada kusir kereta tersebut. Beruntung Cui Toa Kau mempunyai seorang nyonya majikan ayu yang memperhatikan sekali kepadamu. Si kusir kereta tidak menyahut hanya nadanya seperti kesenangan ketika mulutnya mengeluarkan suara, HHM, HHM. Melihat bayangan sinyonya yang mendatangi cepat-cepat tiang yang menutup rapat pintu kamarnya. Ia menanti sesaat sampai kedengaran suara pintu di sebelah dibuka dan ditutup. Kemudian ia jalan mundar-mandir di ruangan sekitarnya dalam kamarnya sendiri ini. Sesaat terdengar suara garet-garet perlahan pertanda sinyonya tengah menyisiri rambutnya yang ikal mayang yang sekelebatan masih sempat dilihat tiang yang ketika dia naik dan ia menutup pintu kamarnya. Hanya sebentar sinyonya telah selesai berdandan dan turun lagi ke bawah loteng. Lagi-lagi tiang yang membuka pintu kamarnya sedikit untuk melihat keadaan di bawah sana. Dari atas kamar dengan jelas tiang yang melihat kejadian-kejadian yang tersaksikan. Sinyonya sengaja mengambil tempat duduk yang menghadap ke arah kamar ketika bersantap. Di belakangnya si kusir kereta pun mengambil satu meja bersantap sendirian. Tak henti-hentinya ia mengeringkan cawan araknya sambil makan santapannya dengan tampang tak bernapsu sama sekali. Sedang si pelayan Pateai sengaja duduk di salah satu kursi meja di pinggiran untuk melayani mereka. Situasi Eko tak nampak bayangan batang hidungnya entah kemana. Menggunakan kesempatan ini tiang yang cepat menutup pintu kamarnya dan mengganjalkan palangnya. Ia dapat mengambil putusan dengan sebat, ketika mundar-mundar tadi ia telah memikirkan daya bagaimana yang baik. Tanpa ragu-ragu ia menyambar poci tehnya dan digenggam meraterat. Melalui jendela kamarnya ia melayang ke sebelah, tangan kanannya dengan sigap telah dapat menangkap kayu jendela sinyonya. Karena jendela kamar memang tidak ditutup mudahlah untuk tiang yang masuk, sekali lompat tubuhnya telah berada dalam kamar tanpa setetes pepun teh di teko yang dipegangnya di tangan kiri tertumpah. Tak ayah liah ganti poci teh yang terletak di atas meja kamar sinyonya dengan pocinya sendiri yang dibawanya. Karena bentuk teko di rumah penginapan itu semua sama, tak mudahlah untuk dikenali oleh sinyonya yang tak akan sempat memperhatikan teko yang berada di kamar runtuknya. Enteng sekali tiang yang telah kembali ke jendela dari mana ia masuk tadi dan kakinya hingga di kayunya untuk panjatan. Sekali menjejak tubuhnya telah mencelat kembali ke jendela kamarnya. Gerakan itu dilakukan cuma beberapa kejap tak ada sepeminum teh. Ketika tiang yang membuka pintu kamarnya lagi guna mengintip dari sela-sela ia melihat Tio Hujan masih tengah bersantap di mejanya menghabiskan sisa bakminya. Tertawa kesenangan si jago kedua tutup rapat kamarnya dan mencelat ke pembaringan. Beberapa saat ia gulak-gulik di pembaringan untuk memejamkan matanya barang sekejap saja, tapi ia tidak bisa tidur dalam keadaan begitu. Masalah sinyonya di sebelah mengaduki dalam pikirannya. Heran biasanya ia tak pernah begitu menaruh perhatian pada orang, mengapa sekarang malah ia begitu memperhatikan kepentingan dan keselamatannya. Tak lama ia mendengar suara langkah-langkah kaki di tangga, tak salah lagi adalah tindakan dari nyonya berwajah ayu yang disebut Tio Hujan. Bekas istri seorang tikuan yang telah meninggal, jadi dia seorang janda. Pintu kamarnya terbuka dan kemudian ditutup kembali. Terdengar sinyonya mempergunakan kunci membuka peti kotak. Petinya agaknya beberapa saat ga melihat-lihat dan memeriksa barangnya untuk kemudian dikunci pula. Sekarang langkah kakinya menuju ke jendela untuk menutup pintunya. Selesai ini dia kembali ke pembaringan. Terdengar suara menguap dari mulutnya. Di kejauhan dari luar bunyi kentongan di palu menandakan hari telah tengah malam. Tamu-tamu lain sudah pasti pada tidur karena telah jauh malam begini tiang yang pergunakan ginkangnya mencelat kembali ke tempat tadi ia mengintip buat melihat apa yang telah diperbuat nyonya di sebelah. Ketika kepalanya terulur melongok dari celah-celah dinding papan kayu di atas tak terasa mukanya jadi merah jengah dan tubuhnya gemetar sedikit menggigil. Karena apa yang ia saksikan sungguh di luar dugaan dan akan membuat tiap lelaki yang bersusilat tinggi jadi agak malu. Tio Hujain dilihatnya sedang bertukar pakaian. Dengan pakaian malam yang terbuat dari cita peris. Ketika itu sinyonya hanya mengenakan celana dalam yang tipis dan agak tembus oleh pandangan mata, buah dadanya kelihatan menonjol dan jelas masih ketat. Seumur hidup tiang yang tak pernah melihat tubuh polos dari seorang wanita, tetapi andai katapun ia pernah melihat tubuh yang telanjang dari wanita-wanita lain pasti tidak akan sebagus dari lekuk-lekuk tubuh gempal yang menggiurkan dari Tio Hujain ini. Diam-diam bulu keduknya telah berdiri karena mengkilik melihat sesuatu yang tak biasa dilihatnya. Tiang yang tak kuasa untuk memalingkan lagi penglihatannya dari lubang tempat ia mengintip ini. Karena sudah kadung terlanjut ia teruskan pandangannya kesebelah melihat gerakan selanjutnya yang akan terjadi. Setelah berpakaian sinyonya mengganti sandalnya untuk perhenti tidur. Kemudian dia ia menuang secangkir teh buat diminum. Tetapi ketika dia memegang tekonya dan rupanya tawair teh di dalamnya telah dingin tidak sehangat tadi lagi, dia menggerutkan keningnya. Sinyonya cuma merasakan buat mencicipi sedikit teh tersebut lalu meletakkan kembali cangkirnya ke atas meja. Kembali dia kerutkan keningnya seperti berpikir sesaat sambil memandang ke pelita kamar. Rupanya dia memutuskan untuk tidak memadamkan penerangan dan tidur dengan keadaan terang-terangan. Tanpa berbangkit lagi dia balikan badan, menurunkan kelambu dan menarik selimutnya untuk terus tidur. Tiang yang biarkan dirinya sesaat di atas mengumpulkan semangat. Barulah kemudian ia melompat turun setelah dapat menetapkan hatinya. Tanpa berpikir lagi ia biarkan lilin di kamarnya sambil tangannya bekerja menyembat poci air teh bekas di kamar sebelah yang ditukarnya tadi. Isi di dalamnya terasa masih hangat-hangat. Sekali enjot tubuhnya telah melayang keluar melompati jenela dan hinggap di tanah di bawah tanpa mengeluarkan suara. Karena telah larut malam keadaan di sekelilingnya sunyi sepi. Sebat sekali ia menyelingap ke samping ke arah bagian dapur belakang. Dengan cepat ia bisa menemukan tempat yang diinginkan yaitu kamar pelayan di dekat dapur. Baru ia akan memikirkan tindakan apa yang hendak dilakukan, ia mendengar suara-suara orang berbicara di dalam kamar tersebut. Tiang yang tujukan langkahnya ke sana dan tempelkan telinganya di jendela buat mendengarkan. Waktu itu bertepatan si patai buka mulut. Bang saat benar kusir tua itu. Orang baru mau kerjakan nyonya-nya ia sudah mendahului menjaga di kamarnya. Rupanya ia cukup berpengalaman juga dan curiga. Jika tidak kita sudah bisa kerjai si nyonya tiekkan almarhum di sini, hingga tidak perlu susah-susah suruh Goko dan Lioko menghadang di perjalanannya lagi besok. Rasanya aku kepingin menggablokan tanganku ini ke mukanya yang monyong kalau ketemu. Hus! Malam-malam engkau masih ngomong yang ngelantur terdengar suara serak-serak menyahut, tak salah dari si Yoko. Sudah larut sekali, engkau cepat tidur saja karena besok masih banyak yang harus dikerjakan dan kau buat persiapan. Tapi lapangkan saja hatimu yang dongkol itu, justru malam ini kita bisa tidur tenang dengan nikmat. Kenapa? Apa yang sudah engkau lakukan si Yoko? Tentu suatu permainan gila mulain lagi yang mengasihkan, bolehlah engkau kasih tahu padaku sekarang juga agar aku yang geblek jadi marem. Hayo cerita! Meski lihai bagaimana tak nanti ia bakalan lolos dari tanganku. Biar kusir tua yang curigaan itu waspada bisa juga kuloloh dengan obat pules. Engkau tidak lihat ketika ia minum sendirian di mejanya kulihat wajahnya seperti menunjukkan kurang senang. Rupanya kusir bangsat itu juga mengimpikan untuk dapat mengicipi daging angsa dari nyonya amarhum Tiyoko Antaijin, maka ketika disuruh tidur sendiriannya seperti yang ogah-ogahan dan berat. Kalau engkau periksa besok pagi pasti ia masih enak-enakan dengan mengorok di kereptanya. Hahaha si Yoko menjelaskan dan tertawa terbahak-bahak. Sungguh menyenangkan, sungguh menyenangkan. Baru tahu rasa. Biarlah ia saja yang menggantikan nyonya-nya buat mengicipi obat bius kita itu. Sungguh tak ada permainan yang lebih menarik dan mengasihkan daripada itu untuk saat ini bagiku, engkau sungguh cerdik si Yoko Patee memuji. Kemudian ia pun tertawa terbahak-bahak. Si Yoko seperti puas, ia pun membiarkan adik kedelapan itu tertawa kesenangan beberapa saat. Sekarang, tidurlah. Berbareng selesainya ucapan itu ia kebaskan lengan bajunya dan api penerangan di meja jadi padam. Keadaan kamar itu lalu gelap gulita. Tiang yang masih tetap berdiri di luar jendela, seperti kamar-kamar lainnya semua kamar tersebut juga terdiri dari papan-papan kayu. Tapi kamar pelayan ini lebih banyak menggunakan bambu sebagai bahannya. Setelah menanti sesaat hati-hati tiang yang menarik jendelanya. Ternyata jendela itu tidak disindik dari dalam, agaknya sudah kebiasaan cuma dirapatkan saja. Dengan mengeluarkan suara perlahan sekali jendela tersebut terbuka keluar. Sungguh tajam telingasi penjahat tua di dalam, meskipun tiang yang telah bekerja seperlahan mungkin ia masih sempat mendengar suara angin jendela tadi terbuka. Siapa ia bertanya? Si jago kedua melompat ke dalam, berbareng itu ia menubruk ke arah pembaringan orang yang terbuat dari papan. Dalam kegelapan ia bisa membedakan harus ke arah mana ia bertindak. Di luar tadi jago tiang yang P ini telah bisa membayangkan letak keadaan dalam kamar, kedua pembaringan si pelayan berhadap-hadapan. Sebat sekali tindakan tiang yang, tangannya pun bekerja. Si siako yang hendak bangkit dari pembaringan tiba-tiba rasakan tangan kiri orang menekap ke mulutnya. Ada bangsa cepat ia berteriak. Baru suara itu keluar separoh, tangan kanan si jago kedua telah bekerja menutup jalan darah di tubuh orang. Tanpa ampun lagi tak sempat mengeluarkan kata-kata atau jeritan lain orangnya telah pingsan. Sementara itu dengkur si patek jadi terganggu mendengar suara berkelisik dari tubuh temannya di pembaringan seberang. Orang ini yang begitu ketemu bantal terus bisa ngorok ternyata pun cepat bangun mendusin dari pulasnya jika mendengar sedikit suara saja. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi di kamar itu dan kehadiran tiang yang di mukanya karena keadaan kamar gelap gulita. Hanya jago kedua ini karena telah beberapa saat berada di dalam dari remang-remang sinar lampu tanglol yang di luar bisa melihat samar-samar patue telah duduk di pembaringannya. Apa engkau kata siya kotanya penjahat kedelapan tersebut? Ini menyahut tiang yang berbareng itu tangannya meluncur menotok ke jalan darah gagu orang. Sekali ini arahnya adalah pada cinciok hiat di sela-sela tulang rusuk. Perlu diketahui jalan darah ini adalah salah satu di antara sembilan ah hiat, jalan darah yang membuat bisu, di tubuh manusia. Sebagai seorang jago yang telah terlatih, tepat sekali tangan si jago kedua ini mengenai sasarannya. Tanpa bilang mbak atau bu, patue terus tertutup tak berkutik dia tidak bisa bicara lagi. Menggunakan kesempatan itu tangan kanan tiang yang menyambar koci teh yang dibawanya dan tadi diletakkan di kayu jendela ketika ia pertama melompat masuk. Tangan kirinya segera memencet mulut si patue yang masih terbengong hingga terbuka terpentang lebar. Sekali tuang dengan cepat isi air teh di dalamnya yang masih terasa hangat-hangat sedikit terus masuk ke dalam perutnya dengan mengeluarkan suara bergelogokan. Tiang yang nantikan sampai isinya terkuras habis melalui mulut korbannya ini. Karena poci teh itu kecil dan paling-paling hanya memuat dua gelas air saja, maka sebentar saja amblas ke dalam perut patue. Ia tidak hiraukan orang ini sampai bernapas meskipun mulutnya terselak-selak hingga air teh tersebut ada yang tertumpah dan keluar melalui hidungnya si patue. Selesai ini tiang yang sesepkan poci teh itu masuk ke pakaian dalamnya. Kemudian dengan perlahan-lahan ia menepuk ubun-ubun kepalanya. Tanpa bersuara lagi patue menggelosot tertidur pules kembali ke pembaringannya. Habis itu tiang yang membuka tutukan kedua pelayan di dalam kamar yang masih merebah. Sekali jejak ia telah mencelat kembali keluar jendela dan hinggap di tanah tak kurang suatu apa. Pekerjaan semua tadi boleh dikata dilakukan dengan cepat tanpa membuang-buang waktu hingga orang yang berada di dalam tak merasa dan seakan hanya sedang dibuai alam mimpi yang mengawang dalam tidurnya. Perlahan-lahan si jago kedua rapatkan kembali jendela tersebut dari luar. Kepalanya mendungak ke atas dan celingukan buat sesaat untuk mendapatkan tempat yang sesuai guna menonton pertunjukan yang sebentar lagi akan main. Sekali njotia telah mencelat sampai di wuhungan atap rumah. Juga di sini terdapat bambu-bambu yang malang melintang sebagai penyangga tiang-tiang rumah dari kamar si pelayan. Dengan gantolkan kakinya pada tiang bambu yang melintang si jago kedua jungkirkan kepalanya untuk melihat kejadian yang di bawah dengan jelas. Benar saja tak lama ia mendengar patai yang terlebih dahulu bangun. Haduh panas! Haduh panas seluruh badanku semua! Rupanya ia berbangkit dari pembaringan dan menyalakan pelita. Begitu lilin dihidupkan keadaan dalam kamar menjadi terang dan tiang yang bisa melihat jelas kejadian dalam kamar melalui selas-sela bambu dari dinding kamar pelayan itu. Tampak patai sedang mulai buka bajunya meskipun sesuguhnya hawa udara di luar dingin sekali. Bertepatan itu si Jakob pun menggeliat bangun dan memandang kepada temannya yang telah buka baju. Ada apa ia bertanya? Aku tak tahan, aku tak tahan sahut patai menghibas-ngibaskan baju ke badannya yang nampak agak berubah kemerah-merahan. Demikian pula wajahnya menjadi merah padam bagaikan terlalu banyak menenggak air kata-kata. Kenapa? Tanya temannya kembali. Serasa badanku digegit-gigit semut seluruhnya. Aku tak tahan, sekujur badanku ini. Hah! Hatiku berdebar-debar, sungguh-sungguh aku tak tahan. Aduh, pikiranku terguncang serta perasaan tak karuhan. Sieko, aku. Sieko yang telah duduk di pembaringan terbengong sesaat untuk mengingat-ingat kejadian yang baru berlalu. Perlahan-lahan kesadarannya timbul kembali. Aku juga merasa seperti ada orang yang masuk ke dalam kamar dan menutup padaku, ia menggeremeng seorang diri. Tapi Patee tidak mendengarkannya, malah tengah asik dengan tingkahnya yang aneh-aneh dan kelihatan lucu dilihat. Mengapa engkau Patee? Apakah ada yang membokongmu Sieko berbangkit dan menggoncang-goncangkan bahunya kedua? Tidak. Aku tidak tahu. Patee berusaha melepaskan genggaman Sieko-nya sambil melengoskan mukanya ke samping. Aduh, aku tak tahan Sieko. Aku kepingin tiba-tiba si Patee berseru, tangannya. Menunjuk anggau terahasia kelelakiannya. Sikapnya waktu bicara seperti malu-malu atau likat. Tahulah kini Sieko bahwa mereka telah diperdayakan orang. Ia lepaskan cekalan tangannya pada sang teman. Sekali tolak jendela terpentang dan tubuhnya gesit sekali telah mencelat keluar. Ia celingukan kian kemari sebentar, lalu menoleh ke arah kamar. Engkau tahanlah dulu sebisa-bisanya Patee, aku akan cari biang kela di cecunguknya. Tak lagi menanti penyahutan, sekali jejak tubuhnya telah berkelebat dan menghilang di tempat gelap ke tengah taman. Gingkangnya boleh dipuji karena gerakannya sangat enteng, pertanda ia bukan orang lemah atau penjahat keroco dan sembarangan. Waktu itu dalam kamar si Patee telah meloloskan celananya hingga ia tinggal mengenakan kolor atau celana dalam saja. Ia pun tak menghiraukan kepergian si Eko-nya dan tak sempat menyahuti ucapan teman itu yang tak terdengar masuk dalam hati karena sibuk dengan urusannya sendiri. Waduh, tak tahan. Walau, di mana ada perempuan malam begini titik sembarang saja. Titik aku ingin aduh. Aku tak tahan tampak tubuhnya menggigil dan ia terus menubruk bantalnya berkuing-kuing di tempat tidur. Tiang Yang yang menyaksikan kejadian tersebut dengan kepala menggantol ke bawah dari luar pengelari jadi tertawa geli dalam hati. Tapi ia tidak berani mengeluarkan suara bukan takut kepada kedua orang, hanya khawatir dirinya kepergok yang akan menggagalkan semua jalan cerita dan rencananya. Tak lama si Eko kembali ke tempat asalnya ia berdiri tadi, tepat di bawah kepala si jago kedua yang dengan bersedekap tangan menahan nafas mengawasi ke bawah. Bangsat itu sungguh nihai, gerakannya serba cepat. Baru saja berbuat sudah tidak kelihatan bayangan-bayangannya menggerutu si Eko. Tapi jika orang ini mau dongakan kepalanya pasti akan menemukan si cecunguk yang tidak didapatnya tadi dan ceritanya akan jadi berlainan. Meski kepingin ketawa tiang yang di atas terpaksa tahan sebisa-bisanya, justru itu pate di dalam berguling-guling dan mengerang di pembaringannya. Haduh! Haduh! Aku bisa mati kalau begini! Ala, setan ia berteriak seperti kalap. Cepat si Eko meloncat kembali ke dalam kamar tanpa sanksi. Ada apa pate ia menggoyang-goyangkan badannya? Aku sudah tidak tahan si Eko dengan kerengkangan pelayan muda ini mencoba bangkit dari tempat tidurnya. Kini jelas surat-surat lehernya telah menegang, kedua matanya mendelik bagaikan sepasang metu ikan koki menyeramkan dan sekujur badannya merah membarah. Celana dalamnya hampir-hampir merosot hingga sedikit lagi saja ia akan menjadi telanjang bulat. Cepat si Ramair! Engkau mandi saja agar ada mendingan menyarankan si Eko sambil memungut-munguti pakaian temannya dan menyampirkannya di tubuh si pate. Mesti seorang telah main gila dan mempermainkan kita. Sayang Ciat Mui telah pulang sebentar aku akan mencarinya. Aku pate buka mulut menggigil. Lekas menukas si Eko seraya mengacungkan telunjuknya keluar kamar. Apa boleh buat pate putar tubuhnya dan segera berlari-lari keluar dengan gerakan lucu hanya memakai celana dalam saja. Penjahat keempat itu menghela nafas agaknya ia putus asa. Ia merapatkan jendela kamarnya kembali dan memadamkan lilin. Kemudian terdengar tindakan langkah kakinya keluar. Tiang yang menanti sesaat. Lalu dengan jumpalitan ia meloncat turun ke atas tanah. Cepat ia bergerak ke arah kamarnya. Ia segera sampai ke bawah jendela kamarnya di atas loteng yang masih terpentang. Dengan menjotkan kaki tubuhnya segera mengapung dan tangannya mencapai jendela kayu. Menekan ke kayu dengan menambahi sedikit tenaga tubuhnya dengan gaya indah telah berhasil masuk kembali ke kamarnya tanpa menimbulkan suara. Waktu melihat ke atas meja tiang yang jadi tersenyum. Tadi ia lupa memadamkan pelita di kamar ketika pergi. Untung si Sioko tidak curiga dan memeriksa sampai ke kamarnya di atas. Perlahan-lahan ia keluarkan poci teh yang berada di pakaian dalamnya dan meletakkan kembali di atas mejanya. Memandang ke poci ini tiang yang tiba-tiba jadi ingat pada si Pate'e serta minatnya timbul lagi untuk melihat keramaian barusan yang belum selesai. Tak menanti dan menyianyikan waktu ia membuka pintu kamarnya, merapatkan hati-hati dan perlahan-lahan, serta mulai menuruni tangga loteng. Bertepatan itu kamar mandi terbuka dan Pate'e yang rupanya telah selesai mandi tapi ternyata tidak manjur karena obat yang dicampurkan si kusir tua kelewat keras berlari kencang bagai orang kesurupan. Waduh, waduh! Benar-benar aku tidak bisa tahan, jika begini terus bisa mampus aku mulutnya mengoceh terus sambil tangannya bekerja untuk mengenakan bajunya, kakinya pun berlari ke arah pintu luar. Tanpa melihat dan menghiraukan ada orang diundakan loteng memperhatikan ia terus kabur keluar, membuka pintu dan menggabrukannya dengan keras. Aku harus cari perempuan masih kedengaran teriakannya lirih sayup-sayup dari arah pintu. Sedang orangnya rupanya memang benar-benar sudah angkat kaki buat menuju ke rumah P. Tak tertahankan lagi tiang yang tertawa terpingkal-pingkal yang sejak tadi ditahan-tahannya. Beberapa saat ia rasakan badannya enak setelah puas ketawa. Tetapi ketika menyadari keadaan si jago kedua jadi kelincutan. Ia cepat-cepat menengok ke kiri dan ke kanan, namun tak melihat seorang pun. Untung tamu-tamu dan pengurus hotel atau pembantu-pembantu lainnya telah pada tidur semuanya hingga tak seorang pun yang tahu tengah malam ada seorang yang mencak-mencak ketawa sendiri bagaikan orang sinting edan. Tiang yang hentikan ketawanya serta putar tubuh buat menaiki tanggal loteng kembali. Sambil bertindak ini pikirannya bekerja. Pasti kusir tua itu telah mencampuri obat perangsang hebat yang sesungguhnya biasa diperuntukkan binatang ternak yang tidak mau kawin untuk dipacakan. Kini korbannya justru ditujukan pada nyonya majikannya sendiri. Memang rupanya kusir bejat itu tak mengandung maksud baik dengan mengharapkan bisa menikmati pula tubuh Tiohujain bekas istri Tiohantaijin itu. Mengingat ini hatinya jadi berderbar, lebih-lebih bila membayangkan tubuh sinyonya sebelah tersebut tadi dalam keadaan polos. Tapi sebagai seorang yang telah terlatih tiang yang cepat bisa mengusir pikiran-pikiran buruk yang hendak hingga di benaknya. Beruntung ia keburu mengetahui hingga sinyonya tidak jadi korban maksud yang jahat dari kusir Jahanam kepercayaannya tersebut. Hanya kali ini yang jadi korban kasihan adalah si Pate yang juga bermaksud membius orang. Namun kusir itu pun kena dibius oleh si Eko, sedang yang terakhir ini kena ditutup pingsan olehnya. Buntut-buntut cerita ini agak lucu juga jadinya, saling intip dan saling curi bertindak bagaikan cerita dua ekor anjing yang berebut tulang dan akhirnya yang ketigalah yang menggondol hasilnya. Kembali tiang yang jadi tertawa sendirian. Demikian sambil menunduk dan masih tertawa si jago kedua membuka dan mengunci kembali pintu kamarnya. Ketika ia menoleh tertawaannya ini lalu jadi lenyap dengan sendirinya. Namun sebagai seorang jago kelas satu ia tidak mengentarakan kagetnya dengan perubahan di wajahnya, walau apa yang terjadi di luar dugaan. Karena kini di pembaringannya telah duduk satu orang yang dengan enak melonjorkan kakinya yang bersepatu ke atas sepertempat tidurnya. Dengan tenang lelaki setengah tua itu mengisap huncuenya, tangannya yang sebelah lagi tengah mengamat amati poci teh yang tadi berada di atas meja tiang yang yang telah kosong dan membolak balikannya seperti disengaja. Di sebelahnya terletak sebuah suie poa yang warnanya hitam legam yang biasa peranti buat menghitung uang. Orang ini bertubuh pendek kecil, kepalanya botak, kalau direndengkan berdiri ditaksir paling-paling cuma setinggi dada tiang yang. Usianya ditaksir setua kedua orang yang dikenalnya yaitu si kusir tua atau si eko. Rambut di pelipisnya telah putih semua dan ia memelihara jenggot lancip yang tampak sangat rapih yang paling menonjol dari segalanya adalah sikapnya yang tenang itu, menunjukkan kepercayaan pada dirinya besar sekali. Ketika tiang yang masuk ia seperti pura-pura tidak tahu tanpa sekalipun mengangkat kepalanya untuk melihat kepada si jago kedua. Sebaliknya sekali lihat tiang yang merasa pernah melihatnya dan segera bisa mengingat kembali ia sebagai si kasir di rumah penginapan tersebut. Sungguh mengusarkan dalam rumah penginapan dan kedai minuman nyeleng itu banyak bercokol bajingan-bajingan. Mereka jadi saling menantikan. Tiang yang tak ingin berniat membuka mulut terlebih dahulu demi meninggikan perbawahnya. Ia berpikir keras bagaimana buat menghadapi bangsa penjahat ini dan kalau perlu mengenyahkannya sekali. Ia tak perlu sungkan, sekali rahasianya telah terbongkar akan berakibat luas sekali. Agaknya engkau terkejut benar saja bangsa tua itu tak kuat menanti lama-lama dan buka mulut yang pertama-tama. Ia mengisap dalam-dalam pipanya namun tetap tak memandang ke wajah orang yang diajak bicara. Tidak terlalu sahut si jago kedua pendek. Bagus. Kepandayanmu kuliat sangat berarti, dengan gapah engkau bisa masuk ke kamarmu yang sekian tinggi baru sekarang. Ia melirik sekejap kepada tiang yang mulutnya menyemburkan asap dari huncuenya seraya sebelah tangannya menggunakan ujung pipa menunjuk ke arah luar jendela. Sahabat, dari aliran manakah engkau berasa matanya menatap tajam pada jago dari tiang yang pe ini? Dan sinar matanya menunjukkan kalau lewekang orang ini cukup berarti. Tiang yang sengaja tidak memberikan jawabannya orang itu tidak marah melihat sikap dan membungkamnya si pemuda di hadapannya. Ia memandang ke kepala pipanya serta mencentikan tangan buat membuang sedikit kotoran dari api yang menyala di huncuenya ini. Apakah engkau juga mau turut ambil bagian untuk urusan barang di kamar sebelah anak muda kembali orang tua yang bekerja memegang kasir di rumah penginapan tersebut bertanya? Jika sudah tahu kenapa perlu tanya lagi si jago kedua memberikan penyahutan. Ada berapa orang yang mengincarnya itu kasir ini bertanya lagi. Aku tidak tahu tetapi setelah sangsi sesaat akhirnya tiang yang meneruskan obrolannya. Kemungkinan ada beberapa pihak yang akan mengambil bagian. Dan engkau hanya seorang diri di pihakmu? Engkau pikir bagaimana balas bertanya si jago kedua tersebut. Menilik sikapmu engkau selalu biasa bekerja seorang diri, orang tua pendek botak ini terdiam agaknya tengah berpikir, baru melanjutkan. Siapa apa saja yang akan turut ambil bagian dalam, ah, hal itu tak perlu dipersoalkan dan kutanyakan. Sebaiknya kita pikirkan saja yang lain, em-em-em, siapakah pengiring sinyonya tiakoan itu? Maksudku selain si kusir tua, ku kira pasti ada beberapa orang, pengawal bawahan suaminya yang sekaligus jadi pelindungnya. Paling tidak sedikitnya dua orang. Hanya sampai sekarang belum nampak muncul memperlihatkan diri, sudah terlanjur sekalian tiang yang mengarang terus bualannya. Kasir itu mengangguk. Aku akan berada di pihakmu, tiba-tiba suara orang tua ini jadi perlahan. Tiang yang melengak. Engkau suaranya tergugu. Ya, aku akan berdiri di belakangmu. Kasir itu lambat-lambat menurunkan kakinya, kini ia berduduk di atas pembaringan si pemuda. Hasilnya kita bagi orang tua. Tiang yang membelalakan matanya seperti orang yang sedang sangsi. Bukankah engkau di sini? Tanyanya terbata-bata. Ya, akulah si Jieko, kakak kedua, kembali ia menganggukan kepala. Mengapa engkau sudah mempunyai rombongan sendiri masih? Mereka bangsa gentong nasi, tak guna kukuti terus, menyahut kasir tersebut melihat si pemuda masih menunjukkan keragu-raguan ia menyambung. Kami semua sembilan orang dan bekerja terpencar, tapi bermarkas di kota ini. Pusatnya adalah tempat penginapan ini untuk kami mengadakan perundingan-perundingan dan membagi pekerjaan atau mengetahui siapa yang sedang bertugas dan untuk hal apa. Aku sudah muak terhadap mereka, jemuh harus turut-turut ambil bagian terus untuk hasil yang tak seberapa yang seharusnya bisa dikerjakan oleh seorang diri. Engkau paham? Orang tua botak itu berkata tenang, ketika bicara sambil mengayun-ayunkan kakinya ke muka. Ia memperhatikan ujung kakinya dan sekejap kemudian mengawasi kewajah si Jago kedua, demikian berganti-ganti. Tiang yang sadar orang tua ini sesungguhnya tidak akan setenang yang disangkaukan orang, sikapnya sengaja dibuat-buat menguasai suara hatinya yang kebat-kebit. Dengan mengayun-ayunkan kaki sebenarnya ia sedang menekan rasa kegugupannya. Bagaimana kalau aku bergabung di pihakmu? Walau aku menerima bagian hasil sepersebelasnya aku relasi Jago Tiang yang Pei menyarankan. Jangan kasir itu cepat menggoyang-goyangkan tangannya. Dengan engkau memiliki bakat yang demikian tinggi seterusnya engkau akan bakal bisa malang melintang di kalangan kangung tanpa menemui rintangan dan sukar mempunyai tandingan, yang berarti di dunia persilatan sekarang ini paling-paling hanya tinggal beberapa orang dapat dihitung dengan jari dan mereka boleh dikata sudah mencuci tangan untuk tak mencampuri urusan seperti kita atau mengasingkan diri. Engkau masih muda dan mempunyai harapan di masa depan, juga jalanmu masih panjang. Kulihat engkau agaknya baru saja terjun di kalangan dunia begini. Dengan menyatu padukan bakat kita berdua akan bisa menguasai kalangan sungai telaga ini. Berkat pengalamanku yang cukup luas engkau bisa menerima petunjuk-petunjuk yang akan bisa meratakan jalanmu yang lapang. Bagaimana? Ia menegaskan sambil menghentikan ayunan kakinya yang terus diletakkan di lantai papan, sebaliknya tiang yang tetap mengawasi kewajahnya bagaikan tengah menjajaki maksud hatinya. Aku belum paham maksudmu, sesaat menyahut pemuda ini. Jangan khawatir, tidak akan ada yang tahu. Hanya kita berdua yang berbicara sekarang. Engkau tak usah ragu-ragu atau bimbang lagi, suaranya sengaja ditekan dipertahankan. Maksudmu? Engkau meratakan rintangan di luar, aku menghalau kesulitan di sini dari pihakku, engkau bersedia membinasakan mereka tiang yang menegas. Sudah tentu, si kasir manggutkan kepala. Sebagaimana engkau harus memusnahkan mereka semua yang menghadang dan mengawal kereta itu, aku akan mengenyahkan mereka satu persatu. Caranya? Sebagaimana biasa? Besok mereka akan datang makan minum ke sini. Apabila aku tak berferhasil setelah engkau selesai menyapu semua rintangan di luar kota itu, engkau boleh kembali ke sini sekalian membereskannya. Selanjutnya kita orang dua akan bekerja terus sama-sama mengandalkan bakat kita masing-masing. Engkau yang bertindak, aku yang akan memikirkan care-care dan dayanya. Kasir itu jadi girang melihat tiang yang mulai tertarik. Ia pikir pemuda yang kurang pengalaman ini akan bisa dipancing ke pihaknya dengan pengaruh kata-katanya dan diloloh umpan. Sekali melihat wajahnya tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan si pemuda mempunyai kecerdasan yang tinggi. Maka ia berani memastikan pemuda ingusan ini akhirnya akan masuk perangkap juga untuk diperalatnya. Di lain pihak tiang yang berfikir betapa kejahnya jahanam tersebut yang bersedia mengkhianati teman-temannya. Bila orang-orang dari pihaknya sendiri yang telah bertahun-tahun galang gulung dan bekerja sama satu kegembiraan sependeritaan saja ia bersedia balik belakang, apalagi teman yang baru saja dikenalnya. Pasti ia tak akan sungkan memakannya apabila ada kesempatan serta untuk hal yang bakal menguntungkan dirinya sendiri. Betapa culas hatinya dan kejam orang ini yang selama ini bisa berlagak jadi orang sopan santun yang duduk di belakang meja kasir. Orang yang macam demikian termasuk bangsa bajingan yang tidak bisa diampuni. Memikir sampai di sini ia pun cepat bertindak, tapi perkataannya lain. Untuk itu aku harus memikirkannya sendiri semalaman. Biarlah besok pagi sekali aku memberikan kabar padamu jadi tidaknya kita bergabung, ketika berkata ini ia sengaja menguap. Ah, mengapa engkau berpikir begitu? Justru malam ini harus kau putuskan. Supaya kita bisa merancangkan rencana kita selanjutnya, si kasir pendek botak itu berdiri. Kemudian ia pura-pura jalan mondar-mandir sedikit, sesaat ia tertegun berdiri dan mengawasi tajam pada pemuda itu. Bukan begitu, sudah ku katakan aku harus memikirkannya dulu sendiri. Maaf aku mengantuk, sahut tiang yang menguap lagi. Orang tua ini jalan mondar-mandir kembali mendadak ia merandek. Mari tangannya menggapai tiang yang maksudnya agar ia datang lebih mendekat. Si pemuda gelengkan kepala. Kasir itu jadi banting-anting kakinya perlahan ke lantai loteng. Ia mengawasi ke arah pintu, sesaat hampir-hampir berkata-kata namun nampaknya ragu-ragu. Apakah engkau takut padaku? Akhirnya pertanyaan itu yang luncur keluar dari mulutnya. Tiang yang menggelengkan kepala. Baik, aku akan katakan padamu. Si kasir melangkah dua tindak ke muka, suaranya seperti setengah berbisik. Mari ke sini, tangannya kembali menggapai pada si jago kedua. Ragu-ragu orang ini mau juga maju bertindak beberapa langkah ke muka. Besok saudara kelima dan keenam akan bertindak mencegat di tengah jalan, supaya engkau tahu. Agaknya si pemuda tertarik dan jalan mendekat hingga mereka berdiri berhadap-hadapan. Kasir botak makin mendekatkan badannya ke arah si pemuda sehingga seakan-akan berendeng. Engkau hati-hatilah ia menepuk bahu si pemuda. Gote aku, adik kelima, itu sungguh benar-benar lihai, dengan sebatang tongkat pendeknya ia pernah menggetarkan empat provinsi di Chiatkeng dan menundukkan persatuan empat belas pulau. Ketika berbicara berbisik tersebut si kasir sengaja menundukkan kepala. Atas tepukannya itu tiang yang tidak mengadakan reaksi ia bahkan makin mencenderungkan ke muka badannya membungku. Sikapnya nampak bagaikan makin tertarik pada kata-kata dan keterangan si kasir yang telah berpengalaman. Apakah engkau mempunyai keberanian untuk pergi ke suatu tempat bersama aku menyelidiki orang ini? Suaranya perlahan namun jelas, sedang matanya tak lepas menatap ke muka si pemuda. Untuk apa bertanya tiang yang? Jika engkau punya nyali dan keberanian saja memanas orang Kate Bota itu tersenyum penuh arti. Tentu. Masa aku tak punya nyali si pemuda tersinggung? Bagus. Barulah engkau seorang lelaki yang mempunyai ambegan memuji kasir ini sambil mengacungkan jempol. Mari, silahkan. Aku akan tunjukkan sesuatu tempat di mana kita bisa berunding lebih tenang dan aman serta terperinci. Sebaiknya kita pergi ke sana sekarang juga ia melemparkan perlahan poci yang dipegangnya dan hinggap tepat di atas meja. Tiang yang hanya memandang dengan ujung sudut matanya, kata-kata yang dikeluarkan tadi adalah bahasa percakapan orang Lioklim, rimba hijau, dari kaum penjahat si kasir. Tangannya terpentang mempersilahkan seperti membuka jalan pada si pemuda. Anak muda yang merasa tersinggung tadi melebarkan langkahnya bertindak menuju jendela bagaikan seorang anak kecil ngambul. Diiringi pandangan di belakangnya dari kasir tersebut yang tersenyum dingin dan menyeringai mengejek. Kemudian dengan enteng ia pun bertindak ke muka. Sekali kebas api lilin di meja menjadi padam hingga kamar gelap seketika namun samar-samar sinar dari luar masuk juga ke dalam. Penaga kebasan tadi meskipun dilakukan dari jauh datangnya sangat tepat hingga lilin padam tanpa nyala api bergoyang-goyang lagi. Begitu lewat tangannya menyembat suie poa yang terletak di ujung pembaringan. Cepat sekali ia telah berada di belakang si pemuda. Tapi tiang yang tanpa menoleh dan memperdulikan lagi telah melompat turun keluar jendela. Bersamaan tubuh kecil kasir itu pun melayang di dekat si jago kedua. Tetapi bukan saja ia kerahkan ginkangnya, melainkan juga tangannya turut bekerja menghantam ke punggung si pemuda dengan suie poa hitamnya. Beletuk terdengar benda yang rupanya merupakan senjata si orang tua menghajar telak ke punggung pemuda itu. Tanpa mengeluarkan suara pula tubuh anak muda ini melayang jatuh bagaikan layangan putus. Ketika kakinya menyentuh tanah lututnya tertekuk dan ia rebah tertelungkup di bawah tak berkutik. Bersamaan itu pun kaki si kasir yang menjadi jieko dari komplotan penjahat tersebut hingga di sampingnya sambil mengeluarkan tertawa dingin. Anak muda, akhirnya engkau jatuh juga di tanganku karena kurang pengalamanmu itu. Jangan sesalkan aku harus bertindak tegas tak kenal kasehan, soalnya orang muda yang berbakat seperti engkau sudah harus segera dilenyapkan sejak sekarang kalau tidak bakal merupakan penyakit di belakang hari. Tetapi engkau tak usah kecewa harus rubuh di tanganku karena semua tahu gelaran tong cwee type poa, pipa tembaga suie poa besi, di kalangan kangau cukup dimalui. Nah, aku akan mengenyahkanmu agar kami bisa mulai kerja dengan tenang ha-ha ia tertawa iblis. Dengan ujung sepatunya kasir pendek botak ini menol tubuh tiang yang yang tertelungkup hingga berbalik menghadap ke arahnya. Begitu terlentang dan memandang ke wajah korbannya, muka kasir itu berubah hebat. Engkau ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Padahal yang dilihat adalah wajah tiang yang yang tersenyum simpul. Cepat tong cwee type poa sadar bahaya apa yang mengancam. Namun belum sempat ia mempergunakan senjatanya yang kedua kali, dua kaki si jago kedua berturut-turut telah melayang menendang ke arah pergelangan tangannya. Hampir bersamaan kedua senjatanya pipa tembaga dan suie poa besi saling susul menyusul mencelat ke udara dan hampir berbareng jatuh ke tanah. Belum sempat hilang kagetnya tubuh si pemuda telah sampai menubruk ke arahnya. Untuk melindungi mukanya orang tua pendek botak ini mengangkat kedua tangannya ke atas, namun terlambat. Tangan kiri tiang yang telah menolak tangkisan kedua tangannya itu dan mencengkram ke leher bajunya dan berbareng jari tangan kanannya menotok di jalan darah kematian tan tiong hiat di dada. Tanpa mengeluarkan suara lagi tubuhnya melosoh, namun sebelum sempat jatuh tangan kiri si jago kedua telah lebih cepat menahannya. Tamatlah riwayat orang yang digelari tong chue e chai poa di kalangan kangou di tangan seorang pemuda yang belum berpengalaman. Sekali gentak tubuhnya melayang dan tersandang dipundak si anak muda. Dengan ujung kakinya tiang yang mencolek berturut-turut kedua senjata korbannya ini. Ketika senjata tersebut melayang tangan kanannya dengan gapah menyambuti. Kemudian dengan memanggul mayat orang yang masih hangat, ia berlari-lari ke bagian belakang lagi di kamar pelayan. Seperti tadi ia membuka jendelanya untuk memasukkan tubuh yang jadi korban. Si Eko belum kembali dari memanggil temannya. Si jago kedua segera belasakan mayat tersebut ke bawah kolong tempat tidur patai. Biar besok orang-orang jahat di penginapan yeolong ini jadi pada geger ia berfikir. Tanpa terasa ia jadi tersenyum dalam kegelapan dengan hasil pekerjaan yang memuaskannya itu. Perbuatannya kini tidak dipergoki dan ketahuan orang lagi. Si Jieko ini yang semula mau lihai sendiri akhirnya malah yang jadi korban dari kepintarannya itu. Tiang yang melompat keluar jendela dan merapatkan kembali jendelanya. Ketika ia kembali ke kamarnya waktu telah larut dini hari. Dari jauh sayut-sayut terdengar suara kokok ayam jago sesekali. Tanpa membuka baju luarnya lagi tiang yang pergi tidur dan segera jatuh pulas. Waktu si jago kedua terbangun oleh suara ribut-ribut dari tamu-tamu lain yang sudah hendak melanjutkan perjalanannya atau berpergian. Seluruh kecapaiannya kemarin seharian berkuda dan kerja tadi malam telah hilang sama sekali disebabkan nyenyaknya tidur semalam. Ia duduk di pembaringannya dan menggeliatkan badan. Setelah menguap sekali tiang yang bangkit dan menapakan kakinya ke lantai. Mendadak ia ingat sinyonya di sebelah. Tanpa sangsi ia anjut badannya ke atas buat mengintip ke lubang kemarin di kamar sebelah. Tirai kelambu masih menutup turun pertanda nyonya Tiakoan itu belum bangun. Tak ingin mengganggu dan mengetahui lebih lanjut ia melompat turun kembali. Kemudian ia membuka jenela dan mengemasi pakaiannya yang diperlukan. Hawa udara di luar amat dingin. Ketika tiang yang membuka pintu kamarnya bertepatan patue datang membawa nampan yang berisi piring-piring bekas berasal dari kamar lain, sebagian ada yang sudah kosong. Oh to'ayah sudah bangun pula, apakah juga mau meneruskan perjalanan? Perlu segera kami sediakan hidanganmu tidak tertawa si pelayan muda ini. Tiang yang pun tertawa melihat orang itu mengingat kejadian lucu semalam. Patue nampak kelihatan segar, agaknya semalam ia telah berhasil mendapatkan yang dicarinya sebagai pelampias obat. Mujarab yang dicampurkan si kusir tua. Walaupun demikian masih ada tanda-tanda sepet di matanya meskipun kenikmatan tidur semalam. Ya, aku minta disediakan air panas sekarang buat mandi, ia menyahut masih tertawa. Akan aku sediakan cepat patue menganggukan kepala. Matamu itu merah patue menunjuk tangan sitamu kepada seng pelayan. Patue terdengong dan agak gugup sesaat. Memang tadi malam aku agak kurang bisa tertidur, akhirnya si pelayan menjawab dengan wajah berubah sedikit. Mengapa tiang yang pura-pura berseru kaget? Tentu engkau mendapat urusan besar atau hasil pukulan yang luar biasa bukan? Euh, ya 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 cepat kepalanya manggut-manggut dan mendahului di sisi tamunya turun ke undakan loteng. Sesampai di kamar mandi tiang yang pun mendapatkan patue telah menyediakan air panas yang dimintanya. Ia tak ingin menggodanya lagi untuk mengganggu pikiran pelayan ini yang nampaknya mulai kacau balau. Ia hanya memesan beberapa macam masakan padanya. Patue mengiakan dan berlalu. Cepat tiang yang mandi membersihkan badannya. Selesai itu ia kembali ke kamarnya. Justru pada saat ia menaiki tangga loteng sinyonya tiekkan almarhum di sebelah kamarnya pun menuruni undakan tangga ini. Meti mereka segera bentroh, kejadian kemarin berulang kembali, persis ketika mereka berpandangan waktu tirai kereta tersingkap. Namun sinyonya cepat tundukan kepalanya menghindar dan menuruni loteng ke bawah. Ketika tiang yang selesai bersantap di kamarnya ia mendengar sinyonya di sebelah telah selesai mandi dan masuk ke kamarnya untuk dandan. Jago kedua ini tak ingin menghiraukan lagi. Ia benahi barang-barangnya dan menuruni tangga ke bawah menuju meja kasir. Karena si kasir pendek kecil botak tidak muncul terpaksa kuasa pemilik yang kurus kering dan bermata pengantuk itu menerima pembayaran dari tamunya ini. Tak lupa tiang yang memberikan persenan pada pateh sambil kedipkan matanya. Pemuda itu terus langsung menuju ke istal dan mengeluarkan kudanya. Ketika ia nyemplak ke atas bebokong tunggangannya, pelayan ribut-ribut disuruh nyonya tiak antai jen untuk menyiapkan kendaraannya. Ternyata si kusir tua masih keasikan mengorok dalam keretanya meskipun hari telah terang tanah dengan matahari yang makin tinggi. Hingga terpaksa pelayannya harus membangunkan dengan menyiram mukanya pakai seember air karena berulang-ulang diguncang-guncangkan tak terbangun. Sambil tertawasi jago kedua belokan kendali dan kedut lesnya. Dengan cepat kudanya menuju ke pintu utara dan sebentar saja meninggalkan rumah penginapan dan kedai minuman nyelang. Tak lama ia sudah keluar kota meninggalkan Seng Tau, ia sengajakan kendaraan kudanya di jalanan ke utara yang bisa dilalui kereta. Nyonya tiakoan itu pasti juga telah meninggalkan penginapan guna melanjutkan perjalanannya. Terbayang kejadian semalam mau tak mau jago tiang yang P ini tersenyum. Ia tidak tahu sudah berapa lama kendaraan kudanya, bila dipikir sudah cukup lama juga. Pasti kota itu telah jauh di belakang ditinggalkannya. Di hadapannya kini terbentang jalanan tanah tinggi yang kiri kanannya banyak ditumbuhi pepohonan. Kadang-kadang di sana sini terdapat batu-batu gunung di kedua tepinya. Di kejauhan ia melihat gerombolan pepohonan yang cabang-cabangnya agak keputih-putihan tertutupi salju. Tiang yang menunjukkan kudanya ke sana dengan anteng. Suara ketoprakan kaki kuda terdengar jelas karena hanya ia seorang diri dalam perjalanan ini. Meskipun salju belum turun sepenuhnya menyelimut di tanah perbukitan itu jalanan itu telah mengeras karena dinginnya udara. Tidak nyana baru si jago kedua hendak mencapai gerombolan pohon itu, dari balik salah satu pohon menyelinap satu orang yang menonggolkan kepalanya terus berseru. Engkau kah itu goko teriak lelaki tersebut ke arahnya? Bertepatan habisnya perkataan lelaki itu tubuhnya telah menghadang di jalanan bersamaan sampainya kuda tiang-yang. Waktu orang ini mengetahui siapa orangnya yang di atas tunggangannya jadi terkejut. Oh, kesalahan. Maaf orang itu menekap mulutnya. Tetapi si jago kedua tidak memperdulikan bahkan makin mempercepat lajunya buat menabrak lelaki yang berada di hadapannya. Sebentar saja kudanya telah lewat nyamping di tubuh orang karena dalam keadaan mendesak tiba-tiba orang ini telah miringkan tubuhnya dengan keripuhan meskipun kesusu. Karena terjangan yang mendadak ia toh berhasil menghindari tubuhkan kuda tiang-yang. Haid, kurang ajar ia memaki dan berteriak. Berhenti. Tiang-yang hentikan kudanya seketika dan menoleh ke belakang. Lalu perlahan-lahan ia putarkan kudanya menghadap ke arah ia datang. Apakah matamu tidak berbiji? Setan, jika matamu buta tidak usah naik-naik kuda di jalanan lagi lelaki tersebut bertolak pinggang. Tanpa memberikan penyahutan kembali tiang-yang kedut lesnya dan kudanya lagi-lagi dilarikan buat menabrak lelaki yang kini berada di pinggir jalan itu. Kembali orang ini bisa mencelat ke samping dan berhasil hinggap digundukan tanah di sampingnya. Binatang si lelaki berteriak kalap. Tapi belum sempat ia memaki lainnya lagi si jago kedua yang berhasil putar les tunggangannya telah datang menerjang lagi kepadanya. Gusarnya tak kepalang orang ini namun ia habis daya guna menghindarkan serudukan kuda jempolan tiang-yang. Dalam murkanya ia mencabut gelok yang terselip di pinggangnya buat membacok kepala kuda yang hampir menyeruduk sampai. Kuda tiang-yang sungguh lihai seperti mengetahui ancaman bahaya ketika majikannya ini menarik kendalinya binatang ini meringkik hebat dan berdiri dengan kedua kaki belakangnya. Lebih luar biasa lagi kaki-kaki mukanya yang terangkat hampir saja menendang kepala lelaki yang babatan goyoknya tak berhasil membacoknya serta cuma mengenai angin. Apa boleh buat lelaki tersebut jejakan kakinya melejit ke samping? Ketika kakinya menyentuh tanah tiang-yang pun berhasil memperbaiki kedudukan kudanya seperti biasa di atas jalanan. Melihat kesempatan ini, tak menyianyikan waktu si lelaki membacok kembali ke pantat kuda tiang-yang. Tetapi bersamaan itu si jago kedua telah larikan kudanya ke muka. Bukan saja golok itu membacok tempat kosong, berbalik kaki belakang kuda ini menyepak jari-jari tangannya hingga goyoknya terpental jatuh. Sakitnya bukan main terasa, sekejap saja bagian tangan yang bekas kena sepak jadi berubah berwarna matang biru serta membengkap. Jangan ditanya gusarnya lelaki tersebut bukan alang kepalang. Sudah tidak bisa mengenai kudanya sedikit pun, malah dengan telaknya yang dipecundangi. Beruntung kuda tiang-yang telah lari ke muka hingga ia tak disusuli sepakan lainnya. Namun baru ia bernafas sedikit orangnya telah datang lagi menerjang sewaktu ia mencoba membungkuk hendak memungut goloknya yang terlempar ke tanah. Dan tiang-yang tak sungkan-sungkan lajukan kudanya dengan kecepatan penuh untuk menginjak gepeng tubuh orang yang berjongkok di tengah jalanan ini. Mati-matian dengan kertak gigi lelaki yang merasa dipermainkan itu melompat menghindar. Meskipun ia harus jatuh terguling-guling di tengah jalan tapi berhasil juga menghindarkan serempetan kuda pilihan jago tiang-yang P tersebut. Susah payah ia berdiri dengan pertolongan goloknya yang ditandalkan ke tanah bagian ujungnya buat menunjang tubuhnya. Bibirnya pecah berdarah karena tak sengaja tergigit olehnya. Ia tak kuasa memaki lagi ketika tiang-yang kendarakan balik kudanya setengah cepat ke arahnya. Jika engkau benar lelaki sejati, turunlah dari atas kuda. Mari kita bertempur sampai salah satu mampus lelaki itu menudingkan goloknya. Tiang yang tidak perdulikan perkataannya, sebaliknya menyahut ia kaburkan kudanya buat menabrak salah satu dari kawanan penjahat ini yang entah untuk keberapa kalinya. Tapi begini tepat berada di hadapan orang itu ia hentikan tunggangannya secara mendadak. Kuda tersebut berhenti seketika seraya mengeluarkan suara meringkik nyaring. Meskipun terjangan tadi sebenarnya tak sampai dan hanya pura-pura namun telah terlambat. Penjahat ini yang mengira tubuhnya akan diinjak-injak sampai jadi perkedel oleh orang berkuda sinting yang tak dikenalnya telah keburu meloncat menghindar. Ketika kakinya hinggap kembali seluruh wajahnya berubah pias. Ia tak dapat berkata-kata karena begitu hebat tekanan perasaannya yang luap-luap, hingga hanya bisa mendeluh di hatinya saja. Bangsat suaranya tergagap-gagap keluar. Apakah hengkau yang disebut liuk tei oleh kasir di rumah makan itu tiang yang kendalikan les kudanya? Lelaki tersebut cuma mengangguk. Ia meludahkan sedikit darah di bibirnya ke samping. Sorot mata penunggang kuda dihadapannya demikian tenang dan mempunyai perbawa menundukkan semangatnya. Orang ini menunduk. Hatinya terguncang. Baru pertama kali ini ia menghadapi orang dengan perasaan hati segentar itu. Biasanya walaupun menghadapi maut yang hampir menjelang di ujung senjata lawan ia tak pernah berkedip dan pantang menyerah. Entah mengapa menghadapi seorang muda yang menunggang kuda itu belum-belum sudah kedernyalinya. Pandangannya demikian mempesonakan dan mengukau. Meskipun tidak berbicara sikapnya keren serta angker. Terima kasih telah menonton!